Oke, sudah ada motherboard Asrock B450 Steel Legends. Kita akan unboxing. Ini gue rada nostalgia juga ya. Soalnya kan gue sendiri pake B450M. Dan ngeliat box yang ini kayak gede banget anjir. Ini dus motherboardnya bener-bener gede banget. Ngebukanya gimana lagi? Oh, lewat samping. Ini juga. Mas belum dibuka diliat dulu deh. Nih. Terus. Nih sampingnya. Tasnya. Sampingnya. Bawahnya. Jadi ini versi besarnya dari si B450 Steel Legends. Waduh. Masih box lagi dong. Oke, ada baut buat M.2. Ini manual-manual book. Manual lagi. Terus ada CD. Ada stiker Asrock juga. Ada baut lagi nih. Ini baut M.2. Ini baut M.2. Ini juga buat M.2. Ini back panel sama SATA. Kenapa ya motherboardnya udah termasuk kelas menengah tinggi? Tapi semua Asrock kabel SATA-nya sama. Wah. Dan ini dia. Bintang tamu. Selalu khas ya kalau Asrock ngasih motherboard yang Steel Legends pasti bentukannya begini. Jadi aman. Packingnya mau kirim kemana pun aman. Bagian disini sama kayak B450 M. Nanti ini ada RGB-RGB disini sama daerah sini. Port SATA 1, 2, 3, 4, 5, 6 SATA-nya mantep bro. Ada armor. Untuk M.2 yang di B450 M. Ini kagak ada tapi di B450 dia ada. Untuk M.2-nya tetap bisa dua disini dan di bawah sama. Oke sisanya pada sama aja sih. Mari buat pada umumnya aja. 24 pin, USB 3, front panel. Terus ada RGB Header. Jadi kalau lu punya fan atau LED strip atau cooler yang bisa. RGB Header atau kayak gitu. Ini bisa dipakai. Oke. Sampai ketemu di next. Kita unboxing dong sekarang. Mantap.